Intro Hai Sobat Fams Aduh, rasa-rasanya masih gagal move on nih dari event Alert Family Camp Meski keseruannya udah kita bagikan di konten sebelumnya yang bisa kalian klik linknya di pojok kanan atas termasuk podcast kerennya bareng Panitia Alert Family Camp Tapi ada satu giat yang seru dan kental nilai edukasi, yakni pengenalan dan penanganan ular baik dari aspek identifikasi, rescue, dan pertolongan pertama gigitan ular dari ombrio Planet Satwa Bicara soal giat outdoor seperti camping tentu lekat kaitannya dengan aktivitas para pecinta alam Dan jika bicara soal pecinta alam, tentu erat kaitannya dengan menjaga keseimbangan alam itu sendiri, termasuk melindungi eksistensi satwa Sebagai wadah para penyayang satwa, Planet Satwa ingin memberi nilai edukasi yang menyentuh rasa saling menyayangi, baik terhadap sesama, lingkungan, maupun satwa itu sendiri Perlu diketahui, ombrio sendiri merupakan anggota dari Planet Satwa, sebuah komunitas yang mewadai para pecinta satwa yang intens melakukan edukasi ke berbagai lapisan masyarakat Baik yang muda, hingga dewasa, bahkan sering berkontribusi di ajang nasional maupun internasional Selain itu, Planet Satwa juga aktif melakukan rescue ular yang masuk ke pemukiman warga Dan Planet Satwa juga termasuk komunitas pecinta satwa yang paling vokal menentang saat viral adanya seorang pria di Kemayoran memakan kucing hidup-hidup pada 2019 lalu Komunitas yang sudah mengantongi SK Kemenkumam ini juga aktif terlibat dalam event nasional bahkan internasional, termasuk event-event yang berkaitan dengan ular Nah, dalam kiat Aldot Family Camp di Natural Hill, Cisarwa, Lembang, Bandung pada 25 hingga 26 September 2021 Ombrio mengajarkan kepada para peserta bagaimana cara mengidentifikasi ular berbisa dengan yang tidak berbisa Menurut ombrio, mengidentifikasi jenis ular memang tidak semudah yang dibayangkan apalagi jika posisi kita tidak tenang Untuk itu, ombrio lebih menekankan dan membagikan kiat-kiat menenangkan diri saat bertemu ular Ombrio menyarankan agar kita tetap menjaga jarak saat bertemu ular dan sebisa mungkin mengurangi gerakan Mengingat, ular sangat sensitif dengan gerakan tiba-tiba dari orang yang panik Yang justru membuat si ular mengejar, bahkan menyerang karena menganggap hal tersebut sebagai ancaman Untuk itu saat bertemu ular, menjaga jarak adalah pilihan yang tepat dan bijak Tidak lupa, ombrio juga membagikan tips seputar hal-hal apa saja yang wajib dilakukan dan yang dilarang dilakukan saat tergigit ular Utamanya ular berbisa macam ular weling, cabai, dan kobra seperti yang dibawa ombrio ini Yang tidak boleh dilakukan saat tergigit ular berbisa adalah Jangan melumuri area tubuh yang tergigit dengan garam Apalagi menabur garam dengan harapan bisa mengusir si ular karena cara tersebut tidak efektif Dan jangan berani-beraninya mengisap area tubuh yang tergigit Karena bisa atau racun ular justru cepat menyebar ke tubuh kita Cara yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai pertolongan pertama gigitan ular berbisa adalah Imobilisasi di area gigitan Teknik ini berfungsi untuk mengurangi gerakan di area gigitan Agar bisa ular tidak cepat menyebar Sehingga harapan untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut menjadi besar Kita mesti tahu bahwa serangan bisa ular terbagi menjadi 4 jenis Yakni neurotoksin yang menyerang sarap Hemotoksin yang menyerang sel darah Kardiotoksin yang menyerang jantung Dan sitotoksin yang menyerang sel Untuk itulah teknik imobilisasi sangat diperlukan Nah, setelah tahu seperti apa tips-tipsnya menghadapi ular Gak heran para peserta alert family camp Lebih berani untuk bersahabat dengan satwa melata satu ini Tapi ingat, tetap waspada ya Sobat Fams Karena ular merupakan satwa liar yang sulit ditebak pergerakannya Minimal, dengan bekal ilmu dari planet satwa Kita jadi lebih tenang saat bertemu ular Apalagi pas ngemping Terima kasih telah menonton!